Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rozaki Pak Piro Jadi ini nanti Bisa dibawa Pak Sudah saya Kopikan Terkait dengan Surat rektor Dan Contoh surat Yang dulu Ditangatangani mahasiswa Ketika menjadi Maswa baru Jadi ada dua surat Yang ditangatangani mahasiswa baru Yaitu pertama Terkait dengan UKT Dan yang kedua Memanti kode etik Jadi dari sejak awal Kami Berkomitmen bersama Bahwa Teman-teman Masyarakat Kuliah di Jogja Apalagi Itu tentu ingin Punya distiksi Dengan kuliah di tempat lain Salah satunya Karena kami Ini Menyandang PTK-nya tertua Jadi Tentu harapannya Banyak Gitu ya Mungkin itu Ya Pak Sebelahnya Pak Kresna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tito Hadi Priyana Tito Tito Hadi Priyana Saya adalah Anggota dari Avokat Muslim Peduli Menarik sebenarnya Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Tentang Apa-apa yang Sebenarnya Kalau memang itu Sebenarnya Yang dilakukan Dan akan dilakukan Kepada mahasiswa Bercadar Di lingkungan Di Sunang Kari Cadar Cuma memang Kekhawatiran kami Karena ini berkaitan dengan Sesuatu yang Sifatnya Agama Dan itu Kepedulian Semua orang Jadi tidak bisa hanya Sekedar Bicara bahwa Ini adalah internal Keluarga besar Tidak Karena ini bicaranya Tentang Agama Semua orang Yang mengaku Berislam Apapun itu Dia harus Merasa Terusik Karena Islam itu Khususnya umatnya Satu yang kena Semuanya Nah Pertanyaan kami adalah Kalau memang Betul Bapak Wakil Rektor Tadi mengatakan Hanya sekedar Melakukan Pembinaan Dan segala macam Pertanyaan selanjutnya Adalah Jika Setelah Dilakukan Pembinaan Kemudian Masih Tetap Masih Bercadar Apa yang Akan dilakukan oleh Uin Sunan Kalijaga Itu satu Kemudian kedua Apakah Yang dilakukan Bukan hanya Sekedar Mahasiswi Yang bercadar Karena Kekhawatiran Kekhawatiran Tentang Hal-hal Yang sifatnya Apakah Uin Sunan Kalijaga Tidak khawatir Dengan Mahasiswi Dosen Yang perempuan Yang Tidak memakai Cadar Tapi lebih kepada Berpakaian Tapi setengah Kelanjang Yang jilbabnya Lebih banyak Diputer-puteran Ngelingkar-ngelingkar Gilehannya Yang bajunya Lebih menyerupai Bentuk tubuhnya Daripada Mahasiswi Yang bercadar tersebut Bukankah itu Jauh lebih radikal Bukankah itu Jauh lebih merusak Iman Daripada Hanya Yang dipersoalkan Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi Yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mohd Sobadin Syakur Dari Sekjahin Majelis Menjahidin Sebetulnya Persoalan ini Ibarat Kata Saya ingin memberikan Ilustrasi Sesuatu Hal yang Sebetulnya Tidak apa-apa Beberapa Hari yang lalu Kita disipukan Bukus pemberitaan Bahkan Akhirnya Suka besar Arab sawung Diminta maaf Dengan Yalal waton Yang Dinyanyikan Demikiran Heroik Bukus pemberitaan Seacai Mungkin orang Juga Tidak 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 Berpikir yang Macam-macam Seperti Normatif Pendelasan Jadi persoalannya Adalah Tindakan Yang dilakukan Yang Apalagi Ini Universitas Negeri Artinya Negeri itu Milik publik Kalau punya Muhammadiyah Agak bisa Memberikan Toleransi Ini Negeri Milik Semua Sikta Milik Semua Aliran Milik Semua Mazhab Katakanlah Begitu Oleh sebab itu Bercermin Tadi dengan Yalal waton Dinyanyikan Seperti itu Akhirnya Membuat Gaduh Jadi Ini Jangan Menyalahkan Media Jangan Menyalahkan Macam-macam Ini Salah Yang Membuat Gaduh Itu Siapa Kan Gitu Sehingga Viral Dan Sebagainya Oleh sebab itu Saya pikir Ya Enggak Enggak Perlu Minta Maaf Pada Siapa Membuat Gaduh Seperti Yang Lelahnya Di Waktu Sahi Tetapi Paling Tidak Kami Ingin Memberikan Satu Narasi Yang Cukup Apa Berakhlak Karena Karena Ini Urusan Tadi Sudah Dikatakan Adalah Urusan Kemenangan Dari Bapak Rektor Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Nomor Apa Peraturan Menteri Agama Nomor 22 14 Pasal 10 Boleh Katakan Memberikan Batasan Batasan Nilai Tentang Syarat-syarat Keislaman Itu Bagaimana Syarat-syarat Keselupanan Bagaimana Syarat-syarat Apa Namanya Ke Indonesian Itu Bagaimana Cuma Persoalannya Jadi Dengan Adanya Diskriminasi Sara Saya Katakan Ini Ya Sara Terus Terang Kenapa Harus Sadar Sementara Di rumah Kami Di kampung Kami Itu Ada Pelecehan Terhadap Wanita-wanita Bercadar Nah Ini kok Rektor Ini ikut-ikutan Ini Secara Awal Orang Mengatakan Kenapa Ini Dipersoalkan Seolah-olah Ada Sesuatunya Ini Mendingan Kemarin Bapak Bapak Rektor Enggak usah Buat Edaran Wah Ini Satu Keluarga Dikumpulkan Semua Kemudian Dinyatakan Baik-baik Kemudian Nanti Ditemui Dan Selesai Persoalannya Kalau Waktu Saya Itu Semuanya Pakai Lalu Tapi Lirih-lirih Saja Dia Senandungkan Dia Apa Namanya Betul-betul Dihayati Enggak Masalah Enggak Ada Orang Terganggu Tapi Dengar Kayak Begitu Seolah-olah Sudah Sektarian Orang Banser Ternyata Dibantu Kemudian Tadi Kronologi Dibuat Sedemikian Rupa Oleh Gus Guntur Rombli Tapi Itu Enggak Enggak Apa Memberikan Satu Jawaban Nyatanya Mas Abel Gabriel Maaf Agus Maaf Minta maaf Sudah selesai Sebetulnya Jadi Ini Persoalan ini Yang saya katakan Menjadi rektor Universitas Negeri Tuhan Rekroatnya Orang banyak Rektornya Semua kalangan Rektornya Semua sekte Yang ada di Sehingga Jangan terjadi Diskriminasi Dan Intimidasi Sosial Terus terang ini Saya yakin Saudara-saudara Kami yang Bercadar ini Merasa terintibidasi Secara sosial Karena Waktor buka Begitu Mungkin itu Pak Secara Garis Besarnya Sehingga kami Tidak Sebetulnya Tidak ingin Memencampuri Ya Katakanlah Hak Daripada Seorang rektor Tetapi Bagaimana Akhlak Bagaimana Tindakan Seorang Yang menjadi Figur publik Yang milik publik Digaji oleh publik Kemudian Mendiskriminasi Berhadap Mahasiswa Demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Karena Tutup Pak Kata Tutup Pak Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Jadi Simpel saja Pak Intinya Kamu ini Dengan jawab Pemanjangan Dan dari sisi saya Sebagai seorang Lawyer Ini bahasanya Berberberik Malah Saya maami Muter-muter Ya Yang butuh Simpel saja Kedepan ini Masih Bercadar Ini dilarang Atau tidak Itu saja Intinya Kalau Menyakut masalah Radikalisme Terorisme Saya rasa Tidak bahan tepatnya Takalannya adalah Candar Tanah Cikrang Jekon Dilarang Itu saja Karena Kami Untukkan Sikap Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Warioro Dan Seluruh Ustaz Sebagai Kalah Ustaz Yang pertama Terima kasih Sekali Yang sudah Diterima Dengan Di Kudini Dalam Rangkap Bersetap Bayu Yang Berseluk Kemudian Yang kedua Yang jelas Bagaimana Sama Pak Tersenang Jadi Intinya Adalah Pak Rami Sangat Berkeberatan Kalau Memang Ada Mahasiswi Yang Berjadar Kemudian Tersenang Sebagai Seorang Yang Akademisi Juga Pak Kita Menggantai Hassanah Dalam Masalah PIK Disini Kemudian Tentu Yang ketiga Pekerjaan Kita Selain Apa Namanya Tentu Kita Banyak Terserah Waktulah Kalau Hanya Untuk Masalah Masih Berjadar Sementara Persoalan Persoalan Pemikiran Yang Berbahaya Lain Itu Harus Menjadi Berita Bersama Terhadap Dalam Hidupan Berbangsa Kita Masalah Komulisme Dan Sebagainya Yang Banyak Bisa Tunggu Suku Juga Di Kalangan Mahasiswi Yang Malah Mungkin Tidak Berjadar Pak Tapi Pemikirannya Sangat Radikal Dalam Masalah Komulisme Dan Sebagainya Kedemikian Atas Nama Ustaz Saya Dan Saya Menunggu Atas Samputannya Dan Pertemuan Pagi Hari Ini Dan Tentu Kami Akan Memonitor Terus Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ini ada tambahan Pak Kito Kemudian Pak Sob Insya Ya Sedikit Aja Ini tambahan Bapak Ibu Jadi Di tata tertib Ini kan Ada tahapan Tahapan Jadi Semua berlaku Pak Pembinaan Itu Semua Mahasiswa Itu Kami Bina Ini Sebagai Contoh Saja Kami Juga Mewajibkan Seluruh Mahasiswa Bidik Misi 2017 Itu Mondo Keren Nah Yang Belum Dipesan Kami Data Juga Ini Bagian Dari Untuk Bagaimana Menguatkan Dan Membina Akhlak Kemudian Yang Kedua Kalau Memakai Kode Etik Ini Ini Umum Mbak Ya Umum Tidak Termasuk Apa Tidak Hanya Yang Sekarang Sedang Rame Kalau Menurut Kode Etik Yang Kami Punya Itu Misalnya Dianggap Melanggar Di sini Ada Tahap Jadi Peringatan Di sini Ini Kalau Misalnya Mau Bawa Juga Boleh Meskipun Ini Masih Yang Lama Artinya Kami Belum Punya Yang Baru Artinya Untuk 2018 Nanti 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 Masih Baru Kami Akan Setar Ulang Intinya Saya Menyampaikan Terima kasih Apalagi Ada Kepedulian Dari Bapak Bapak Advokat Untuk Mendampingi Teman-teman Yang Dari Dipandang Perlu Bantuan Tapi Akhir Proses Itu Nanti Akan Kita Apa Kata Akhirnya Itu Akan Di Tangan Pak Rektor Kami Juga Saya Sampaikan Kami Juga Membentuk Namanya DKTM Dewan Kode Etik Penegakan Mahasiswa Jadi Ada DKTM Ada Di tingkat Universitas Dan Ada Di tingkat Fakultas Yang Dipandang Misalnya Menyalai Kode Etik Itu Ada Sidangnya Termasuk Dosen Dosen Yang Melanggar Itu Ada Disini Termasuk Paldiasi Macem-macem Itu Ada Itu Jadi Mohon Maaf Sekali Lagi Atas Mungkin Karena Pak Rektor Sedang Tugas Kalau Misalnya Nanti Diagendakan Lagi Kami Senang Juga Untuk Surat Dulu Sehingga Pak Rektor Bisa Meagendakan Kemudian Kami Terima Kasih Gantikan Bapak Bapak Ini Dan Silakan Memantau Kami Kami Dipantau Silaturahim Kami akan Terus Menerima Kediran Bapak Bapak Syukur Mungkin Pengajian Bareng Di Masjid Bapak Bapak Kami Diberi Mandat Untuk Mengurus Becil Bapak 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 Apakah Menggunakan Canda Terus Rambat Disini Belum Ada Disini Belum Ada Bapak Ketika Mengeluarkan Sebuah Kebijakan Mereka Pasti Akan Tahu Kemana Akhir Kebijakan Pertanyaannya Seperti Apakah Ketika Mahasiswa Bercadar Tetap Memakai Canda Hasil Akhirnya Seperti Apa Apakah Dilarang Diceluarkan Atau Bagaimana Itu Belum Dijawab Kalau Saya Boleh Mengatalkan Begini Ini Mahasiswa Kuliah Di Bakasi 14 Semester Kalau Boleh Menganalogkan Terus Pak Saya Masih Pengen Kuliah Mengatakan Tulus Zaman Karena Aturannya 14 Semester Ya Sudah Otomatis Saya Katakan Tadi Bahwa Di Kode Etik Yang Ini Belum Ada Itu Ya Begitu Ya Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Silaturahim Kita Ini Dan Monggo Bapak Bapak Nanti Kalau Sewaktu Waktu Tambah Kepada Kami Dengan Catatan Mohon Nanti Kalau WA Nyebut Nama Kalau Tidak Ada Namanya Ini Siapa Mari Kita Tutup Bersama Sama Dengan Alhamdulillah Ya Akhiri Dengan Salaman Bersama Ya Mungkin Saya Di Depan Nanti Muter Itu Ya Mohon Maaf Bapak Kami Sekalian Menyerahkan Pernyataan Sekalian Sekalian Dipotong Tuker-tukeran 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 Ada kritik Buat Kami Paling tidak Untuk Perbentif Oh Ya Ini Sudah seluruh dunia Pak Sobar Pak Tuker-tukeran 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 Nanti Nanti Tuker-tukeran 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.